Campurkan saja kopi dan teh celup seperti ini ya Karena ada manfaat besar di dalamnya dan dipastikan bikin ketagihan Assalamualaikum teman-teman, berjumpa di ID Kreatif Channel Nah teman-teman pada video kali ini saya akan berbagi ide kreatif atau tips bermanfaat ya Antara campuran kopi dan juga teh seperti ini ya Nah teman-teman jika dicampurkan ya kedua bahan ini Akan ada manfaat besar di dalamnya ya Nah oke seperti apakah manfaatnya Oke langsung saja teman-teman kita menuju ke caranya ya Atau menuju ke tutorialnya teman-teman Nah teman-teman untuk langkah pertama ya kalian siapkan ya sebuah kopi Tentunya kopi yang original teman-teman ya tanpa ada campuran gula ya Dan untuk mereknya pun bebas Dan kalian juga mempersiapkan sebuah teh teman-teman ya Teh celup seperti ini Dan langkah selanjutnya teman-teman kalian siapkan sebuah wadah ya Nah saya menggunakan wadah seperti ini ya Ini adalah lepek teman-teman bahasanya ya Atau bahasa yang lainnya apa saya enggak tahu Nah teman-teman si kopi ini Ini kita buka teman-teman ya Nah saya menggunakan satu wadah kecil seperti ini Oke dan ini kita tuangkan ya teman-teman Kita tuangkan ke dalam wadah Dan tentunya wadahnya itu yang tidak mudah terbakar ya teman-teman Oke seperti ini Ini enggak saya masukkan semua ya Ini saya sisakan Dan kita buka juga si teh ini ya teman-teman Nah si teh ini kita buka Dan kita campurkan dengan si kopi ini ya Nah ini kita sokkan semuanya saja seperti ini ya Dan ini bisa kita aduk-aduk ya teman-teman Nah ini kita aduk-aduk agar tercampur merata ya Nah seperti ini Oke dan langkah selanjutnya setelah teraduk seperti ini Kalian tambahkan satu bahan lagi ya Nah ini kalian tambahkan sebuah minyak kayu putih ya teman-teman ya Dan ini si minyak kayu putihnya ini kita cerot-cerotkan ke sini ya Nah kita cerot-cerotkan seperti ini Lalu ini kita aduk ya teman-teman Agar minyak kayu putihnya ini tercampur Nanti akan saya jelaskan teman-teman ya Manfaatnya itu apa Nah ini kita tambahkan lagi Kelihatannya ini kurang Wow aromanya sangat menegarkan teman-teman ya Antara aroma si kopi, teh, dan minyak kayu putih seperti ini Oke setelah tercampur seperti ini teman-teman Nah ini kita kumpulkan di tengah-tengah seperti ini ya Nah kita kumpulkan di tengah-tengah seperti ini Dan kita siapkan sebuah tisu ya teman-teman Nah saya menyiapkan selembar tisu Tetapi ini akan saya ambil sedikit saja ya tisunya ya Nah ini kita gulung-gulungkan Nah jadi saya mengambil tisu itu kecil saja seperti ini Nah dan ini tisunya kita letakkan di tengah seperti ini ya Kita posisikan di tengah Nah seperti ini Oke teman-teman dan kita langsung bisa aplikasikan ya Nah cara penggunanya teman-teman Ini kita nyalakan ya menggunakan korek seperti ini Nanti akan saya kasih tahu ya manfaatnya itu untuk apa Nah jadi si tisu ini sebagai sumbu ya teman-teman ya Nanti ketika sumbunya ini sudah habis Ini akan keluar asapnya teman-teman ya Dan inilah manfaatnya Oke ini bisa kita matikan ya Karena ini sudah terbakar ya si kopi dan juga si tehnya Nah kita gini kan Wow ini aromanya benar-benar sangat luar biasa sekali teman-teman ya Jadi manfaatnya ini ya sebagai aroma terapi dan juga sebagai pengusir si nyamu ya teman-teman ya Wow keren sekali ya Jadi manfaat kopi itu memang sangat bisa disukai oleh si nyamu ya Jika kita campurkan dengan minyak kayu putih dan juga teh ya teman-teman ya Serbu teh ya Nah ini sangat awet sekali ya Ini bisa kalian taruh ya di kamar teman-teman ya Di waktu malam hari ya Aromanya ini sangat segar sekali ya Sangat menenangkan Lihat ini itu sangat awet sampai pagi pun masih menyala teman-teman ya Nah ini yang bikin nyamu itu langsung kabur ya Tidak ada di rumah kita lagi ya Apalagi ini kan musimnya nyamu teman-teman ya Wow lihat Ini akan menyala terus ya Dan sangat awet sekali Nah ini mantap sekali teman-teman ya Sangat cocok sekali ya Dan kalian bisa mencobanya di rumah ya Nah oke teman-teman manfaat lain dari si kopi tadi teman-teman ya Jadi manfaatnya itu ada banyak sekali ya Selain untuk mengopi ya Nah jadi teman-teman ini tadi kan saya sisakan sedikit ya Nah ini ada manfaatnya ya Jadi kalian siapkan sebuah tisu seperti ini teman-teman ya Nah tisu ini bisa kalian belah menjadi dua saja Seperti ini Nah ini kita gunting saja ya Kita bagi dua Oke seperti ini Jadi teman-teman si kopinya tadi ya Kita taruh di atas tisu seperti ini Nah seperti ini teman-teman Lalu ini kita lipat ya Kita bungkus seperti ini Nah kita bungkus teman-teman ya Seperti ini Nah mantap Setelah itu yang satunya juga ini Kita lipat Dan kita bungkus ya teman-teman Oke dan hasilnya seperti ini teman-teman ya Ini fungsinya buat apa Nah teman-teman jika kalian itu ada sepatu di rumah ya Nah contohnya seperti ini ya Nah ini kan ada sepatu dua sepatu teman-teman ya Dan ini ya sehabis kalian gunakan itu Agar tidak bau teman-teman ya Dalamnya itu kalian masukkan si serbuk kopi ini ya Nah ini membuat sepatu anda itu tidak bau apek ya Dan nanti jika kalian menggunakan lagi itu Harum anginya teman-teman ya Nah inilah fungsi dari si serbuk kopi ya Atau bubuk kopi Oke teman-teman jadi sepatu kalian itu anti bau-bau ya Karena sudah kalian taruh si kopi tadi di dalamnya seperti ini Nah oke teman-teman jadi itu tadi ya Manfaat lain si kopi maupun si teh teman-teman ya Serbuk teh ya Dan kalian bisa mencobanya di rumah ya Dan ini lihat ini sangat awet sekali ya Dari tadi itu tidak mati-mati ya Ini sangat awet sekali bisa tahan semalaman bahkan lebih ya Oke teman-teman sekian video dari saya Semoga bermanfaat ya Dan kalian bisa mencobanya di rumah Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ide kreatif channel